Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba' Baik, masih dalam pembahasan ilmu mantik Kali ini kita akan membahas Pengertian dan pembagian dilalah Apa itu dilalah? Dilalah adalah memahami sesuatu dari sesuatu yang lain Atau biasa disebut petunjuk Atau dalil Atau indikasi Sebagai contoh Kalau kita lihat trafik light di jalan Itu apabila lampunya berwarna merah Berarti Itu adalah sebuah indikasi bahwa kita harus berhenti Apabila lampu berwarna hijau Menjadi indikasi bahwa kita harus jalan Atau apabila lampu menunjukkan warna kuning Itu adalah sebuah indikasi bahwa kita harus hati-hati atau pelan-pelan Nah itulah yang disebut dilalah Lalu kemudian Dilalah terbagi menjadi dua bagian Pertama adalah Lafziyah Dilalah atau indikasi dalam bentuk kata atau suara Yang kedua adalah Ghairul lafziyah Indikasi yang bukan dalam bentuk kata atau suara Dilalah lafziyah kemudian terbagi kepada tiga Pertama dilalah lafziyah toba'iyyah Kebiasaan manusia yang bersifat natural Atau bersifat alami Jadi toba'iyyah itu adalah kebiasaan manusia Namun ia bersifat natural Yang kedua adalah Dilalah lafziyah akliyah Indikasi dalam bentuk kata atau suara Namun ia bersifat logis Yang ketiga adalah Dilalah lafziyah wad'iyyah Indikasi dalam bentuk kata atau suara Namun merupakan hasil rekayasa Yang disepakati oleh manusia Begitu pula dengan Dilalah gairul lafziyah Ia juga terbagi menjadi tiga bagian Pertama Dilalah gairul lafziyah toba'iyyah Kebiasaan manusia yang bersifat natural Kedua Dilalah gairul lafziyah akliyah Artinya sifatnya logis Dan yang ketiga Dilalah gairul lafziyah wad'iyyah Hasil rekayasa yang disepakati oleh manusia Lebih jauh Kita akan membahas Satu persatu Pertama kita bahas Dilalah lafziyah Indikasi dalam bentuk kata atau suara Ia kemudian terbagi menjadi tiga Pertama Dilalah lafziyah toba'iyyah Indikasi natural Sebagai contoh Apabila seseorang tertawa terbahak-bahak Maka itu merupakan indikasi Bahwa seseorang itu sedang bergembira Artinya tertawa terbahak-bahak Menjadi indikasi kegembiraan seseorang Lalu kemudian kita menemukan Seseorang menangis terseduh-seduh Itu adalah sebuah indikasi Bahwa seseorang tersebut Sedang bersedih Itu contoh dari Dilalah lafziyah toba'iyyah Atau indikasi natural Yang kedua adalah Dilalah lafziyah akliyah Indikasi dalam bentuk kata atau suara Namun ia bersifat logis Sebagai contoh Terdengar suara manusia Dalam sebuah ruangan Hal itu menjadi indikasi Adanya manusia dalam ruangan tersebut Itu sifatnya logis Kemudian kita mendengar suara Harimau di dalam hutan Maka itu adalah sebuah indikasi Bahwa di dalam hutan tersebut Terdapat harimau Dan lain sebagainya Ketiga adalah Dilalah lafziyah wa ta'iyyah Indikasi berupa rekayasa manusia Yang disepakati Sebagai contoh Apabila disebut kata apel Maka yang muncul di pikiran kita Adalah buah apel Kenapa seperti itu Karena Hal itu terus dibiasakan Terus diulang-ulang Apabila disebut kata apel Maka yang muncul adalah buah apel Berbeda halnya nanti ketika Seseorang yang tidak memahami itu Apabila disebut kata apel Bisa jadi ia berpikir bahwa Yang ada di benaknya adalah Kata apel itu sendiri Yaitu huruf a, p, e, l Bukan buah apel Karena tidak adanya kebiasaan Atau ia tidak memahami Tapi Kebiasaannya adalah ketika disebut Kata apel Maka yang muncul adalah buah apel Begitu pula laptop Ketika disebut kata laptop Maka yang muncul di benak kita Di pikiran kita adalah Laptop Banyak lagi contoh-contoh yang lain Maka jilalah lafziah wa ta'iyah ini Tergantung daripada Seberapa besar sosialisasi Rekayasa manusia tersebut Kalau kita ambil contoh lain Traffic light misalnya Itu kan Kalau merah Maka indikasi berhenti Kalau hijau Warna hijau Indikasi jalan Kalau warna kuning Indikasi hati-hati Atau pelan-pelan Apakah memang Warna merah itu Harus berhenti Tidak Tentu Kalau kita melihat Warna merah di tempat lain Misalnya di Rumah Kemudian kita lihat warna merah Apakah kita harus berhenti Tidak Tidak seperti itu Kemudian kita lihat warna kuning Apakah harus hati-hati Tidak mesti seperti itu Apabila kita melihat warna hijau Kita harus berjalan Tidak seperti itu Tapi Karena traffic light itu Sudah disosialisasikan Oleh manusia Kemudian dibiasakan Maka apabila Kita melihat lampu merah Maka itu menjadi indikasi Kita harus berhenti Apabila kita melihat lampu hijau Itu sebuah indikasi Kita harus jalan Dan apabila kita melihat lampu kuning Itu adalah indikasi Kita harus pelan-pelan Atau hati-hati Itulah yang disebut dengan Dilalah Lafziyah Wad'ayyah Selanjutnya Dilalah Lafziyah Wad'ayyah itu Kemudian terbagi Pula kepada Tiga bagian Pertama adalah Dilalah Lafziyah Wad'ayyah Motobakiyah Indikasi pada makna selengkapnya Sebagai contoh Ketika kita ingin membeli mobil Di dialer Maka Yang kita maksud adalah Mobil secara utuh Artinya include di dalamnya Pintunya Mesinnya Bannya Kacanya Dan lain sebagainya Ketika kita katakan Kita ingin membeli mobil Maka yang dimaksud adalah Mobil secara utuh Itu disebut Motobakiyah Indikasi pada makna selengkapnya Artinya lengkap Sempurna Lalu Kemudian Yang kedua adalah Dilalah Lafziyah Wad'ayyah Tadhamuniyah Indikasi kepada Bagian-bagian Maknanya Sebagai contoh Ketika kita Ingin servis Mobil di bengkel Maka tentu Yang kita maksud adalah Bagian-bagian Tentu yang bermasalah Saja Misalnya remnya bermasalah Nah itu yang kita servis Atau Mesinnya yang bermasalah Nah itu yang kita servis Namun tetap Kita mengatakan Ingin servis Mobil Tapi yang dimaksud adalah Bagian-bagian tertentu Yang bermasalah Atau yang rusak Nah itu yang disebut Dilalah Lafziyah Wad'ayyah Tadhamuniyah Kemudian yang ketiga adalah Dilalah Lafziyah Wad'ayyah Iltizamiyah Indikasi kepada Sesuatu Yang diluar Makna lafas Yang disebutkan Namun tetap terkait Terhadap makna yang dikandungnya Sebagai contoh Jika kita Memerintahkan Seseorang Untuk pergi ke pasar Maka tentu Termasuk di dalamnya Pekerjaan-pekerjaan lain Yang Berhubungan Dengan Pergi ke pasar Misalnya Mengendarai kendaraan Kemudian melalui Jalan raya Dan sebagainya Nah itu Padahal Kita tidak Memerintahkan Seseorang itu Untuk Mengendarai Kendaraan Kita tidak Memerintahkan Orang itu Untuk melalui Jalan ini Dan itu Tapi kita Hanya cukup Memerintahkan Orang itu Pergi ke pasar Maka tentu Ia akan Mengendarai Kendaraan Lalu kemudian Ia juga Melalui Jalan Raya Dan sebagainya Nah itu Yang disebut Dengan Dilalah Lafziyah Wat'iyah Iltizamiyah Indikasi Kepada Sesuatu Yang di luar Makna Lapas Yang disebut Kalau tadi Kita berbicara Tentang Dilalah Lafziyah Indikasi Yang berupa Kata Atau suara Kali ini Kita akan Berbicara Tentang Dilalah Gairulabziyah Indikasi Yang bukan Berupa Kata Atau suara Sama Halnya Dengan Dilalah Lafziyah Dilalah Gairulabziyah Juga terbagi Kepada Tiga Pertama Dilalah Gairulabziyah Toba'iyah Indikasi Natural Namun Bukan Dalam Bentuk Kata Atau Suara Sebagai Contoh Wajah Cerah Misalnya Itu Menjadi Indikasi Bahwa Seorang Sedang Gembira Atau Sedang Senang Atau Wajah Yang Merah Padam Itu Menjadi Indikasi Bahwa Seseorang Tersebut Sedang Marah Atau Wajahnya Sedang Murung Misalnya Itu Menjadi Indikasi Bahwa Ia Sedang Persih Tidak Dalam Bentuk Kata Atau Suara Namun Ia Menjadi Kebiasaan Manusia Biasanya Kalau Wajah Cerah Berarti Senang Biasanya Kalau Wajah Memerah Padam Biasanya Marah Itu kan Tabiat Manusia Natural Bentuknya Alami Namun Bukan Dalam Bentuk Kata Atau Suara Yang Kedua Adalah Dilalah Gairul Lafziah Akliyah Indikasi Logis Bukan Dalam Bentuk Kata Atau Suara Sebagai Contoh Ketika Kita Kembali Ke rumah Dari Bepergian Lalu Kemudian Kita Dapati Di rumah Kita Banyak Barang Barang Hilang Maka Itu Adalah Sebuah Indikasi Bahwa Ada Orang Yang Masuk Kedalam Rumah Kita Mengambil Barang Barang Tersebut Atau Dalam Bahasa Kasarnya Kita Sebut Maling Ada Maling Yang Masuk Ke Rumah Kita Atau Di Depan Pintu Sebuah Ruangan Terdapat Banyak Sandal Maka Itu Mengindikasikan Banyaknya Orang Di Dalam Ruangan Tersebut Nah Itu Adalah Gairul Lafziah Akliyah Indikasi Logis Bukan Dalam Bentuk Kata Atau Suara Contoh Lain Misalnya Apabila Ada Sinar Atau Cahaya Matahari Masuk Kedalam Rumah Kita Maka Itu Mengindikasikan Bahwa Hari Sudah Siang Tanpa Bentuk Kata Atau Suara Tapi Sifat Logis Itu Dilalah Gairul Lafziah Akliyah Terakhir Adalah Dilalah Gairul Lafziah Wat Ayyah Indikasi Berupaya KS Manusia Yang Disepakati Namun Bukan Dalam Bentuk Kata Atau Suara Sebagai Contoh Di Indonesia Misalnya Bendera Kuning Apabila Dipasang Di Depan Rumah Hal Itu Mengindikasikan Adanya Orang Meninggal Di Rumah Tersebut Begitu Pula Cainur Kuning Misalnya Dipasang Di Depan Rumah Maka Hal Itu Mengindikasikan Bahwa Di rumah Tersebut Terdapat Orang Yang Menikah Itu Adalah Contoh Dilalah Gairul Lafziah Wat Ayyah Baik Cukup Sampai Disini Penjelasan Saya Apabila Terdapat Kesalahan Dan Kehilapan Saya Mohon Maaf Mudah-mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Menambah Wawasan Dan Pengetahuan Kita Bersama Sekian Dan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Altyazı M.K.